Kecamatan Sumedang Selatan Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menyambut para pengunjung yang akan menghabiskan waktu libur panjang Objek wisata tersebut telah mempersiapkan diri berupa sarana dan prasarana protokol kesehatan demi mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dan lahirnya kluster objek wisata Selain itu pihak pengelola objek wisata pun telah mempersiapkan dan membuat aturan bagi pengunjung objek wisata sesuai aturan prokes yang dianjurkan pemerintah Pengunjung yang datang diwajibkan mematuhi aturan atau protokol kesehatan sesuai standar penyicegahan COVID-19 Aturan tersebut diantaranya yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun serta penyemprotan disinfektan Pihak pengelola objek wisata pun akan mematuhi aturan yang telah disepakati sebelumnya Pihak pengelola akan membatasi kapasitas pengunjung yang biasanya diperbolehkan mencapai 2.000 orang kini hanya menjadi 1.000 orang saja atau 50% dari total pengunjung Untuk mempersiapkan pelayanan kami menjelang tidur panjang minggu ini tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 November ini kita lebih memperketat fasilitas-fasilitas dalam rangka pencegahan protokol COVID-19 Dari mulai cuci tangan di depan untuk masuk kemudian disinfektan sebelum masuk ke area utama kami sampai dengan ke area-area yang ada di setiap pojokan kampung paruhun kita terus memfasilitasinya kemudian juga imbauan setiap 2 jam sekali oleh staff security kami kepada para pengunjung agar tetap menjaga protokol COVID-19 Kantisipasi libur panjang tidak berdapat pada meningkatkan penularan COVID di Sempedang terutama dari daerah Dina Barang yang harus di Sempedang harus berjual di Waspadi Dalam sepedang pun lebih panjang lebih baik liburannya di Sempedang kemudian kita siapkan, kita arahkan pemilik tempat wisata harus disipin menerapkan protokol kesehatan termasuk kami akan menggerakkan lagi di Sasega Corona Perkopimcam di Ketamatan, kemudian Bapak Bisa dan Bapak Timas dengan kerjasama dengan kami untuk melakukan pengawasan Selain sarana dan prasarana, pihak pengelola objek wisata pun akan mempersiapkan tim Satgas COVID-19 untuk menghimbau wisatawan agar selalu mematuhi protokol kesehatan Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!